Hai, selamat datang di iCriptomedia, tempat kamu belajar hal-hal yang berbawa cryptocurrency, blockchain, DeFi, NFT, metaverse, dan lain sebagainya. Di edisi kali ini barengan sama aku Alia Mirza, kita bakal membahas tentang cara membuat wallet Metamask. Nah, sebenernya buat apa sih wallet yang satu ini? Nah, untuk episode kali ini ada hubungannya karena nanti di episode selanjutnya kita bakal belajar tentang cara listing karya di OpenSea atau NFT. Nah, tapi sebelumnya kamu harus belajar dulu cara membuat wallet di Metamask karena memang si wallet ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan uangmu maupun juga bertransaksi dengan menggunakan wallet tersebut. Oke, kalau gitu langsung aja. Oke, kita mulai tutorial untuk cara bikin wallet Metamask. Nah, untuk tutorial kali ini kita memang pakai tampilannya desktop karena untuk nge-listing NFT itu memang lebih enak kalau kayak di laptop gitu sih daripada di HP. Oke, jadi sekarang kita pertama adalah kamu buka Chrome dulu, buka Google Chrome. Nah, kalau sudah kamu googling lah namanya Metamask. Sudah, kemudian nah ini pilih yang paling atas Metamask.io. Terus kamu klik, kemudian klik download now. Nah, jadi ini kita akan memasang wallet Metamask ini ke extension yang ada di Chrome kamu untuk memudahkan nanti transaksi pas NFT gitu. Nah, ini ada tiga pilihan kalau kamu pakai Chrome ya, pilihnya Chrome, iOS ya, iOS, Android, dan Android. Jadi karena aku sekarang pakai Chrome, jadi install Metamask for Chrome. Jadi kalau kamu pakai Safari nanti pilihnya yang iOS ya. Nah, kemudian add to Chrome, add extension, ini di klik. Oke, sambil kita tunggu, checking and done. Nah, ini sudah terlihat ada report notifikasinya bahwa Metamask has been added to Chrome. Nah, jadi sudah ada di Chrome kamu. Sudah siap? Untuk tutorial berikutnya, step berikutnya adalah kamu klik get started. Nah, jadi disini kalau misalnya kamu sudah punya wallet Metamask atau misalnya sebelumnya kamu bikin di HP. Nah, ini kamu bisa nih import wallet. Nah, misalnya ya, I agree. Nah, ini kemudian kamu tinggal masuk aja 12 phrases pada saat kamu bikin di mobile. Nah, itu dimasukin disini. Secret phrases-nya, new password, confirm, dan lain-lain. Kemudian import. Tapi, kalau kamu memang baru banget mau bikin wallet, intinya kamu sama sekali belum pernah bikin wallet sebelumnya, nah, berarti pilihnya yang kanan. Yes, let's get set up. Nah, create a wallet. Nah, jadi klik yang sebelah kanan. Create a wallet. Nah, ini bla 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 bla. Oke, I agree. Nah, kemudian kamu buatlah nih password-nya kira-kira apa. Oke, ini aku akan bikin ya. Minimal 8 karakter. Sebaiknya itu pun juga kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka juga. Makin bagus lagi kalau misalnya juga ada karakter-karakter, spesial karakter untuk semakin meningkatkan, apa sih namanya, password-nya gitu. Semakin kuat lah intinya. Kalau sudah, I have read and agree to the terms of use. Jangan lupa diingat-ingat password-nya. Klik create. Oke, ini kalau misalnya teman-teman pengen mungkin pengen tahu sebenarnya secret recovery phrase itu apa dan bagaimana caranya menyimpan. Nah, ini bisa tonton video ini. Tapi mungkin untuk kali ini kita next dulu ya. Kita next. Oke, secret recovery phrase. Nah, jadi wallet itu kalau misalnya di perkriptoan itu memang berbeda dengan kalau kita nyimpan password biasa. Jadi kalau kayak email kan passwordnya cuma satu. Tapi kalau untuk wallet atau dompet itu biasanya terdiri dari 12 sampai 24 susunan kata-kata yang harus kamu simpan. Jadi jangan dihafalkan, jangan. Tapi kalau perlu ditulis dan disimpan di dompet atau di dompet beneran maksudnya. Karena apa namanya ke-12 kata-kata ini biasanya akan digunakan untuk kalau misalnya kamu mau buka wallet di gadget lain dan lain sebagainya. Atau misalnya kamu kehilangan akses. Nah, itu yang akan ditanyakan bukan passwordnya. Tapi secret recovery phrase-nya. Jadi sangat-sangat-sangat penting sekali. Oke, ini udah ada tipsnya juga. Oke, klik here. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, ini nanti disimpan. Oke. Untuk sementara ini aku simpan di notepad. Oke. Atau misalnya mau kamu foto. Jadi di foto gitu kan supaya gak lupa. Karena nanti setelah ini kalau kita next itu kita harus, nah ini dia, meng, apa namanya, ibaratnya mengkonfirmasi ke-12 kata-kata tadi. Nih ya, kata-katanya ya. Jangan sampai lupa. Kita next. Kemudian, nah ini harus sesuai urutannya sama yang tadi kita foto. Yang pertama tadi adalah apa. Oke, kemudian kedua adalah ketiga. Yes, congratulations. Sekarang kita sudah siap. All done. Nah, ini kita close aja lah. Oke, gengs. Nah, ini sekarang wallet kamu sudah jadi ya. Jadi semudah itu pokoknya intinya adalah ke-12 kata itu jangan sampai lupa. Jangan sampai kamu lupa di backup. Bahkan urutannya itu harus sama ya. Nah, setelah sudah jadi. Sekarang aku mau kasih saran buat kamu yang pengen terjun ke dunia NFT tapi pengen nyoba dulu dengan modal nol. Itu sebaiknya menggunakan pilihan jaringan poligon, bukan Ethereum. Nah, ini don't worry aku bakal, apa namanya, menemanimu, mendampingimu di setiap stepsnya. Jadi step berikutnya adalah kita merubah jaringan yang ada di atas ini. Jadi Ethereum mainnet ini diganti ke poligon. Caranya gimana? Kamu tinggal klik aja di sudut kanan atas ada drop down menu. Kemudian klik add network. Nah, ini adalah yang harus kamu isi. Nah, disini aku sudah ada ibaratnya contekannya apa yang harus diisi disini. Nah, ini nanti tinggal kamu isi saja. Jadi dari sisi namanya, ini kita ganti poligon mainnet. Kemudian di bagian new RPC URL, ini diisi Nah, kemudian selanjutnya adalah chain ID. Chain IDnya adalah 137. Kemudian currency symbol. Nah, currency symbolnya adalah metik. Jadi ini kita caps lock, M-A-T-I-C. Blog explorer-nya adalah https.2.2xpolygonscan.com Oke, ini kita copy. Kita pindahkan. Yap, kemudian Sudah jadi. Bisa teman-teman screen capture juga. Kemudian dimasukin biar Nggak lupa. Kalau sudah, kita klik save. Yap, sekarang sudah Jadi, udah berubah ya. Yang tadinya ETH, Ethereum. Sekarang jaringannya sudah ganti ke Polygon Mainnet. Udah berubah jadi Matic. Nah, kalau sudah jadi Matic. Nah, ini artinya wallet kamu sudah siap kita gunakan untuk bertransaksi di marketplace OpenSea. Kita lanjut ke Oke, sudah jadi walletnya. Dan ini juga dari sisi coinnya juga sudah atau currency-nya sudah berubah. Yang tadinya ETH karena jaringannya Ethereum sekarang berubah menjadi Polygon. Dan menggunakan currency-nya adalah Matic yang merupakan coinnya. Nah, untuk membedakan menurut saya sih sebaiknya nama walletnya. Jadi, kayak untuk NFT itu walletnya khusus. Nanti kalau misalnya kamu mau transaksi di DeFi atau di tempat yang lain, itu nanti walletnya mendingan terpisah saja. Nah, sekarang aku pengen ngajarin caranya kamu merubah nama walletnya. Jadi, ini kan masih account 1. Dan ini ada OXD59 bla bla bla. Nah, ini adalah address-nya. Oke, jadi itu adalah alamat walletmu. Nah, cara merubah namanya adalah kita klik di ada titik 3 di kanan atas. Kemudian account option ini kita klik. Kemudian kita klik account details. Account details, nah sudah ada. Nah, account 1 ini kita klik. Kemudian diganti. Misalnya NFT wallet. Oke, sudah. Sudah. Yes. Nah, ini adalah address-nya. Jadi, alamat. Alamatnya kalau kamu mau transfer-transfer dan lain-lain ini adalah alamatnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya buy. Buy ini adalah kalau kamu mau beli currency matic. Nah, ini ada caranya. Maksudnya kamu mau deposit langsung pakai ada pihak. Ada exchanger yang lain gitu. Ada yang namanya transak. Ada yang directly deposit matic. Nah, jadi kalau di sini. Nah, setelah kamu mengganti nama wallet kamu. Ini jadi khusus nih. Jadi, kamu nggak perlu bingung lagi. Oh, walletku untuk NFT yang ini. Oh, ini adalah wallet untuk investasi nanti bikin baru lagi gitu. Nah, sekarang karena kita lagi ngomongin NFT, kita lanjut dulu aja. Hal berikutnya yang perlu kamu ketahui adalah 3 tombol di bawah. Ada buy, send, dan juga swap. Fungsinya buat apa? Kalau buy ini adalah untuk membeli. Jadi, kamu untuk bertransaksi misalnya nih, kamu mau beli NFT di OpenSea atau di marketplace yang lain. Kan otomatis wallet kamu nih harus diisi dulu ya kan. Ada 2 cara. Yang pertama adalah kamu beli di kayak ini third party namanya transak. Atau yang kedua adalah kamu beli di exchanger lain. Bisa Binance, bisa toko kripto, bisa pintu, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian setelah kamu beli Matic di sana, kemudian kamu transfer menggunakan address yang ada di sini. Oke, jadi kamu beli dulu Matic di exchanger tersebut. Mau Binance, toko kripto, pintu, dan lain sebagainya. Nah, setelah kamu beli, kemudian kamu transfer Matic-mu ke wallet MetaMask-mu untuk nanti siap-siap untuk bertransaksi. Nah, karena ini nanti untuk di video berikutnya adalah tutorial untuk listing karya di NFT. Jadi, anggaplah kamu sebagai seller sama sekali gak ada modal, jadi nol. Nah, jadi untuk video berikutnya adalah kamu sebagai kreator ya, jadi bukan sebagai buyer. Jadi, ini walletnya kita kosongin dulu saja. Selain itu, ada yang namanya SENT. Nah, SENT ini maksudnya adalah kalau kamu setelah punya karya dan terjual, otomatis kan Matic-nya akan, duitnya akan termasuk ke wallet-mu ini. Misalnya jadi 100 Matic gitu. Nah, SENT ini adalah cara untuk mencairkan, meng-cashkan duit Matic-mu ini. Di mana nanti misalnya ada 100 Matic. Kemudian, nah ini kamu SENT ke alamat deposit Matic yang ada di exchanger yang kamu gunakan. Entah itu toko kripto, entah itu Binance dan lain-lain. Seperti itu, jadi tinggal di copy-paste di sini. Nah, baru deh kamu bisa mencairkan. Jadi, wallet ini sifatnya adalah tempat penampungan untuk aset-asetmu. Kamu nggak bisa menukarkan rupiah, meng-cashkan rupiahmu lewat wallet ini, nggak bisa. Jadi, harus di-transfer dulu ke aplikasi yang lain. Aplikasi exchanger, tempat orang trading, jual-beli, dan lain-lain. Kalau Metamask ini sifatnya dia hanya dompet yang menyimpan uang saja. Nah, kemudian ada lagi swap. Nah, jadi untuk swap ini adalah kalau kamu pengen menukarkan, menukarkan ya. Tapi belum bisa di-cashkan. Menukarkan misalnya ini token Matic, terus kamu mau nuker ke USDT. Nanti ditukar. Jadi, misalnya ada 100 Matic, nanti senilai berapa USDT. Nah, seperti itu. Tapi lagi-lagi, kamu nggak bisa mencairkan di sini. Belum bisa jadi duit cash rupiah gitu. Kemudian ada aset, ini adalah daftar koin-koin yang kamu punya. Kemudian activity, ini adalah transaksi-transaksi yang kamu lakukan. Jadi, misalnya swap, misalnya kamu beli NFT. Nah, itu nanti masuknya ke sini. Oke deh. Jadi, paling nggak itu adalah informasi seputar Metamask Wallet yang perlu kamu ketahui. Dan juga berikut tutorialnya, cara membuatnya. Nah, jangan sampai lupa untuk menyaksikan video berikutnya. Yaitu tutorial cara listing karya di NFT as a creator. Jadi, bukan buyer ya. Creator dulu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Alia Mirza, bye!